Nah, di sini, di zona 1 ini adalah zona bebas gitu teman-teman ya Atau penjara bagi orang-orang yang bermasalah gitu teman-teman ya Jadi di zona 1 Halo, kembali lagi bersama Andi JB Channel ya teman-teman Nah, akhirnya Bank JB kembali ke 2245 Karena Kingdom 2245 itu adalah Kingdom yang sangat berarti bagi Bank JB Kenapa? Jadi ini sebenarnya bukan lebih ya teman-teman ya Karena Bank JB memang main mulai dari awal itu di 2245 Sebelum 2245 itu ada Kingnya sampai kalah beberapa KVK ya Di KVK 1, 2 Dan Bank JB terakhir main di sini tuh KVK 3 gitu Kalau nggak salah ya teman-teman ya Nah, setelah itu Bank JB pensi ya Pensi untuk ngonten Karena Bank JB kemarin waktu di 2245 dulu ya Itu nggak tahan dengan bulian netizen gitu ya Sebenarnya netizen itu ngebully 2245 Bukan ngebully Bank JB sebenarnya Tapi ya waktu itu mungkin mental dan psikologi Bank JB itu belum kuat gitu ya Menghadapi kenyataan gitu teman-teman ya Tapi Bank JB di tahun 2023 ini kembali ke 2245 Kenapa? Karena Bank JB itu ingin nostalgia di sini tuh teman-teman ya Dan ada banyak sekali teman-teman Bank JB yang di masa lampau itu Masih stay di 2245 hingga sekarang gitu teman-teman ya Dan mungkin jika dulu 2245 itu ya KVK kalah terus terkenal gini ya KVK kalah terus dan lain-lain isu-isu yang dulu itu Sekarang di 2245 itu sudah berbeda gitu teman-teman ya Kondisinya sudah berbeda di Di tahun 2023 ini teman-teman ya Mari kita lihat siapa saja yang masih stay di sini ya Di WD ini teman-teman ya Ya tentunya masih Nggak ada banyak perubahan Nggak ada banyak orang baru Tapi rata-rata mereka adalah orang lama ya Seperti Miss Diani Prince Genta Kingrak Kadhafi Kagoya Kalau Jepang Saki ini Bang JB nggak tahu siapa dia ini Terus Mangun ya Mangun terus Di sini ada Bang JB Bang JB sendiri ya Full Valkari Ini orang-orang lama ini teman-teman ya Yang mungkin Bang JB masih ingat ya Nicknya ya Kayak Kretek ini juga lama Mr. Hank ini kalau nggak salah ini lama juga ya teman-teman ya Nick-nick lama ini Eastman Eastman Rock ini ya Ini juga orang lama di 2245 itu teman-teman ya Dan di sini masih banyak banget teman-teman Bang JB di masa lampau Mungkin ya ada beberapa Orang-orang baru yang di sini Yang mungkin nggak kenal Nggak kenal dengan Bang JB gitu teman-teman ya Nah Di sini Yudon 245 ini sedang pra-KVK ya teman-teman ya Jadi KVK akan Dimulai sebentar lagi gitu teman-teman ya Jadi di sini Bang JB udah nggak sabar Pengen ikutan ya Pengen ikutan KVK di 2245 gitu teman-teman ya Karena udah lama banget ini Bang JB Gimana ya Cuman bisa nonton ya Kalau 2245 itu Lagi KVK gitu teman-teman ya Dan di sini sebenarnya Bang JB juga tidak berharap apa ya Tidak berharap Mungkin kalau Beberapa orang ya Berharap itu Wah cari kingdom yang bagus Cari kingdom yang begini Tapi di mata Bang JB 2245 itu Tetap kingdom yang bagus Kenapa? Karena Bang JB itu Lahir di 2245 gitu teman-teman ya Jadi Kingdom ini tuh Bener-bener nggak bisa dilupain Meskipun kemarin itu ya Kemarin Bang JB Hapus akun yang ada di 2245 Karena saking gimana ya Saking inget ya Bang JB itu selalu teringat Waktu dulu Dibully netizen Kalau Lihat akun itu Makanya akun yang Di 2245 dulu Itu Bang JB Hapus permanen gitu teman-teman Jadi nggak dijual Tapi dihapus permanen gitu teman-teman ya Oke Apa saja sih yang Agak berbeda ya Di 2245 sekarang Dengan dulu gitu teman-teman Jadi menurut informasi ya Menurut informasi yang Mungkin officer-oficer sekarang Kalau kita lihat zona ya Di sini zona ada zona 1 Zona 2 Zona 3 Nah Di sini Di zona 1 ini adalah Zona Bebas gitu teman-teman ya Atau penjara Bagi orang-orang yang Bermasalah gitu teman-teman ya Jadi di zona 1 Khusus di 2245 Di zona 1 ini Ini itu penjara ya Penjara atau nusakambangan 2245 gitu teman-teman ya Di zona 1 ini Kita bebas nge-rally Dan bebas di rally Gitu teman-teman Ini bener-bener Sang apa ya Fitur ya Menurut Bang JB apa ya Ya menarik banget lah ya Kalau mereka itu Bikin fitur yang kayak seperti ini Fitur kingdom yang seperti ini Jadi khusus penjara Jadi kalau orang yang Sudah ada di zona 1 itu Bebas mau diapain aja Bisa itu bebas Jadi tidak ada perlindungan Apapun disini Dan siapapun boleh Nge-zero siapapun Gitu teman-teman ya Disini kalian bisa sendiri Disini nusakambangan 2245 itu Khusus zona 1 Nah ini menarik banget Karena Bang JB juga Baru ya Ya mungkin Aturan seperti ini itu Sudah berlaku di beberapa kingdom Tapi Bang JB Sangat seneng sekali ya Dengan 2245 itu Menerapkan Apa ya Aturan yang seperti ini Jadi kalau di zona 1 Keibarnya kita itu pengen nyari Kill point Kita tinggal pergi ke zona 1 Ya kalau kita nyari kill point Tapi hati-hati juga Di zona 1 itu juga Ngeri gitu teman-teman ya Kalau kita sampai di rally disitu ya Nggak ada yang bantuin gitu teman-teman ya Ini sangat ekstrim sih Tapi ya Mencipes seneng aja lah ya Lihatnya ya Oke kita lihat contohnya ya Contoh nusakambangan ya Contoh zona 1 Ini adalah zona Tempat eksekusi Dan zona bebas Baku hantam Di 2245 Itu teman-teman ya Oke Kita cari dulu Di mana ya Oke kita udah dapet Koordinatnya ya Ini adalah orang yang Akan dieksekusi Entah kenapa Karena Bang J.P. juga Baru datang juga Di 2245 Tapi memang Kalau Di zona 1 Di zona 1 ini Di 2245 Itu adalah Difungsikan sebagai penjara Ya Jadi disini memang Zona bebas Baku hantam Jadi Tempat zona 1 itu adalah Tempatnya orang-orang Bermasalah di kingdom 2245 Itu teman-teman ya Dan yang kalian lihat Di depan kalian ini Ini adalah contoh ya Contoh Seseorang yang akan Dieksekusi Di zona 1 Atau di Nusa Kambangan 2245 Ini keren banget Teman-teman ya Jadi Enggak di Kasus yang nyata aja Yang dihukum mati Kalau di Ingame Di Resolving Dome ini Itu adalah Ada eksekusi rally Ya Jadi bedanya Kalau Di Relief Itu ada eksekusi mati Tapi kalau Di Ingame Itu ada Eksekusi rally Teman-teman ya Ini keren banget sih Teman-teman ya Sebenarnya Bang J.P Pengen ikut sih disini Cuman Ya Seperti biasa Bang J.P Itu kasihan Sebenarnya ya Meskipun Orang yang direlief ini Adalah Beban KD Atau Perusuh Atau bagaimana ya Pengen sebenarnya Bang J.P Ikut Tapi ya Bang J.P Itu Kasian Karena Bang J.P Sendiri itu Langganan rally Teman-teman ya Langganan Apa Langganan zero Apalagi kalau sudah Di cafe Biasanya itu Bang J.P Itu suka Lupa login lagi Atau ketiduran Akhirnya ke zero Teman-teman ya Dan Bang J.P Juga bisa Rasakan Betapa sakitnya Orang ini Tiba-tiba Terup yang Dia Latih ya Selama bertahun-tahun Itu Hilang dalam Hitungan detik Teman-teman ya Tapi ini Sumpah Ini keren banget ya Kenapa Karena Dodo 45 Menyediakan Zona bebas Bakuhantam Atau zona penjara Di zona 1 Jadi kalau Mungkin ada Event Killpoint MGE Kita bebas Enak Nyari killpoint Itu enak Siapapun yang ada Di zona 1 Itu bebas Diserang Keren banget Teman-teman ya Jadi kalian mungkin Yang ingin ke 2245 Atau Baru Migrasi di 245 Wajib Wajib Cobain Fitur Ini Atau Fitur Nusa Kambangan 2245 Oke Mungkin sampai disini dulu Perjumpaan kita Jangan lupa Like share dan subscribe Untuk membantu Bank JP Meningkatkan kualitas Dari konten-konten Bank JP Sampai jumpa Di video Berikutnya Sampai jumpa Terima kasih.